selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati dan juga lauknya itu daging dan dia ngasih, nggak sikit nggak sikit, banyak nggak sikit, banyak, banyak terus itu, udah makan kita beratur semua nantri, kelihatan nantri makan minum juga ambil, boleh bebas puasnya Masya Allah, itu yang bikin kaget begitu ah, dan di bawah itu buka puasa semua makan ada yang kata makan, semua makan semua makan, itu yang bikin keren, keren apakah itu hanya di Masih Kamung Baru atau masih semuanya di Malaysia, aku juga nggak tahu oh ya, itu teman-teman bisa komen tapi sayangnya kalau udah kulturnya seperti itu, kemungkinan ya sudah meradang semuanya hampir seperti itu, ya mungkin teman-teman bisa komen lah gimana, soalnya itu first time buka di Masih Kamung Baru tapi nggak tahu lagi masjid yang lain gimana ya betul, terus itu kalau ini, terkait makanan, makanan atau camilan, yang paling berkesan ketika di Bahasa Ramadan dan apa aja nih apa namanya, untuk makanan ini kan agak sensitif ya, buat semua orang ya, apalagi kira-kira orang karena setelah orang kan, lidahnya kan masing-masing juga kan ada yang suka asin, ada yang suka ada yang suka banyak bumbu ya kan, kalau sayang lebih suka ke camilannya camilannya, apa itu camilannya yang paling utama yang paling saya suka yang udah ada camilannya 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 yang tadi, ya jadi itu, kita gini memang, saya itu tahu juga sih, camilannya di Malaysia itu banyak yang jual terus saya itu, mungkin mungkin camilannya sudah biasa lah gorengannya, mungkin kayak nangka lah gitu tapi saya iseng aja beli kita coba waktu kita coba waktu kita coba waktu kita di hotel itu kan makan itu wah saya makan sampai habis-habis makan terus rasanya itu makan terus makan biasanya kalau kita makan itu namanya cempedak madu ya cempedak madu ya tapi manisnya itu enak bukan manis yang apa ya kayak muak atau nak gitu mungkin kalau di sini mirip ubi cilembu ubi madu itu ya jadi bukan 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 ini ya rasanya kayak nangka atau sukun bukan maksudnya itu hampir sama kayak nangka karena petonnya jadi sukunnya karena bentuknya juga kayak nangka tapi bukan nangka ras bukan rasa seperti apa ya 100% yang nangka teksturnya dapat seperti kayak sukun pernah makan sukun pernah kalau disini temen kita kalau makan nangka kan udah udah putus ya udah itu masih kayak masih ada ada seratnya itu serat sukun kan ada serat sukun enggak gitu mewah nih cempedak memang cempedak itu karena kalau disini itu makanan yang menyerupai itu ya itu tadi sukun ya ya terus ada ubi tapi kalau disini memang enggak enggak ada kita cari cempedak ada jarang yang dibuat gorengan mungkin enggak ada ya ini tadi kita tengok ini kebetulan saya tengok itu ada jadi itu apa enggak penasaran apa enggak sengaja Yuan waktu saya lewat loh kok ada ah ya setiap mewah waktu dimana itu waktu dimana itu perbatasan Kondacandra jadi perbatasan Surabaya Suarjo itu nah disitu memang agak mahal sih karena itu ambil dari Kalimantan itu terus yang saya berkesan itu ya kalau saya tambahkan untuk di Masjid Kampung Baru kenapa Masjid Kampung ini Kampung Baru ini sangat berkesan buat kami itu adalah kita first time cobain bubur lambuk itu bubur lambuk itu makanan kita habis makan habis makan nasi menu utama itu udah kenyang udah kenyang kita padahal dagingnya tuh banyak makan nasi menunya banyak porsinya yang bikin saya yang porsi di Masjid banyak-banyak nggak pelit ya saya kan makannya nggak banyak sih ya betul saya nggak bisa habisnya terus saya itu ambil ambil satu saya bilang eh ambil bubur lambuk ya dia kini eh kan kita punya di hotel eh nggak apa-apa kita coba tapi memang kita itu nggak nggak tahu info tentang bubur lambuk ini ternyata dibuat di Masjid ya jadi bubur lambut ini dibuatnya di Masjid dan itu percuma terus saya ambil kita coba ya makan itu perut langsung anget 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 enak banget itu enak banget mungkin karena rempahnya ya rempahnya kita udah kenyang waktu itu udah kenyang makan utama makan nasi makan lagi karena makan bubur lambuk rasanya masih pilih makan terus oh istimewa ya tapi uniknya bubur lambuk di sini karena ini kebetulan waktu Ramadan ya ya jadi usai sholat maghrib eh sorry itu bukannya sebelum ya sebelum sholat maghrib atau sesudah oh sesudah 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 ya nah sesudah makan 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 eh eh maksudnya selesai azan langsung kita makan habis itu kita sholat nah selesai makan jadi gini kita itu kadangkan butuh makanan yang nggak terlalu banyak ya tapi kenyang dan kita nikmah benar di awal nah itu bubur lambuk itu pas ya ada dagingnya apa namanya mematalkan kuasa bubur lambung cocok ya kan burdan sifatnya bubur loh jadi di lambung itu di abdomen hangat dan juga di lambung itu memang khusus di wilayah rambung baru ya bubur lambung dia memang bubur lambung itu terciptanya katanya di kambung baru itu sudah 100 tahun yang lalu terciptanya maksudnya itu resep turun-temurun turun-turun menurun ya udah khasnya dari situ ya maksudnya itu katanya ya ini saya dapat info dari kawan-kawan juga jadi itu udah lama resepi turun-temurun hmm nah jadi makanya ini saya bersyukur juga ada youtuber malaysia jenom yang kongsi resepi bubur lambung akhirnya saya coba dan itu apa ya bisa mengobati rasa rindu kita ya 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 oke mungkin yuan ya kita doakan insyaallah semoga next time kalau kita puasa yuan saya yuan dan nyaya bisa kesana lagi dan terima apa ini namanya triumas kentir katanya wah triumas kentir nah itu nanti kamu akan tahu suasana ramadhan di malaysia itu beda rahasia rasa gangat kita menemukan kak ijaban kak ijaban ya di sana ya yang gak yang gak kita kira-kira sebelumnya apa sih sama kayak kita waktu selepas kita sholat jumat waktu pertama kali ke Kuala Lumpur itu ada orang yang membayar saya padahal orang itu gak kenal saya udah saya bayar aja enggak 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 jangan enggak apa-apa jadi memang disana itu terkenal dengan orang-orang yang humble, lama dan suka bersedekah suka bersedekah kita di syalam itu dibeli oh wait wait beli itu aja di free berarti ini di bahasa ramadhannya di kampung baru Syalam Putrajaya memang saya di malaysia ini kan ya saya maksimalkan bahasa ramadhan sebenarnya ada tempat sudah dalam perancangan saya kayak salah satunya di dataran merdeka itu tak sempat karena karena kita itu apa ya 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 kita ini backpacker ya kan jadi kalau kita balik ya contoh ini hari pertama kita ke kampung baru ya kan bahasa ramadhan kampung baru kita gak sempat ke dataran merdeka tapi dapat di masjid tapi dapat momen masjidnya luar biasa jauh lebih masjidnya itu seperti ini sudah digariskan sudah ikuti alur aja jadi Allah itu memberikan alur kepada kita masih kemana kemana terus besoknya besoknya kita kasih alam sealam kan jauh maksudnya kalau kita beli kita mepet banget di sealam itu mepet banget waktu itu jam itu waktu itu jam tapi Alhamdulillah kami sempat ya maksudnya ada masa untuk beli soalnya dari sana dari si alam itu dari pasar ramadhan terus kita diajak makan nasi kalut ya apa itu nasi kalut saya suka banget nasi kalut wah ini nasi kalut itu jadi nasinya ya nah katanya sih nasi gandarnya orang Melayu maksudnya naki sindar apa ya nasi gandar ya tapi versi Melayu Melayu style bukan mama style nasinya khasnya apa khasnya mungkin saya silap silahkan komen khasnya apa nasinya maksudnya nasinya agak besar dia nasi minyak nasi bukan Nisa yang dikasih minyak bukan tapi nasinya itu udah ada rasanya ya nasinya pun udah ada rasanya kamu makan udah gurih rasanya itu enak enak serius santan lu ya enggak tahu ya saya enggak tahu juga sih tapi warnanya warnanya putih-putih tapi ada asa agak agak kalau nasi kena bumbu kan kelihatan sih ya kan itu itu kayak gitu iya makasih bapak minta bumbunya sikit waktu itu masih burih ya enak bahkan tasinya pasti enak ya betul setiap mewah terus makanya itu hari kedua itu kan kita nggak sempat juga kan dataran-taran hari ketiga hari ketiga kita ke Putrajaya Putrajaya itu juga jauh kita nggak sempat ke dataran Merdeka Putrajaya pusat pemerintahan ya ya pusat pemerintahan maksudnya pemerintahan Malaysia kita dapat momen di di dataran dan Putrajaya nah di itu dataran Putrajaya jadi Putrajaya juga ada dataran depan perbadanan Putrajaya disitu ada tempat yang sangat luas tempat apa namanya lembutan semua orang bukan disitu hampir sama kayak dataran Merdeka cuma cuma disitu kan di Putrajaya Putrajaya gitu jadi itu luar biasa ya kita apalagi makan apa waktu disitu makannya enak-enak disitu apa namanya kita waktu disitu kita makan habis perawai ke pasar Ramadan Merdeka Jaya habis kita ke pasar Ramadan Merdeka Jaya kita makannya disitu makannya disitu terus terus kita itu makan belinya itu nasi namanya ini nasi chef Amar nah itu terkenal chef Amar itu enak serius enak itu itu nama Restonya orang orang namanya chef Amar bukan chef Amar Amar kalau saya kan Amar chef Amar kalau ini Ustadz Amar chef Amar itu enak terus kita beli apa itu enak-enak ya makanya diputrajaya itu ya enak-enak ada mie mitong juga mitong juga enak apa itu mitong enak-enak 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 sosis yang isi sosis yang isi sosis isi ketan pernah tahu gak sosis isi ketan sosis dalamnya ada ketan sosisnya sana beda bedanya apa bedanya bedanya ada isinya saya itu mau beli mau beli apa aku pakai sosis dia bilang udah biasa sosis tapi dia belum tahu ternyata ada isinya beda banget bedanya 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 jadi makan sosis bisa kenyang 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 berbagai macam ala rasa juga terus saya suka kalau di minum air di sana itu ya antara sodahok minuman terus tembikai 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 semangka semangka itu kita dapat momen di situ makanannya juga enak terus saya kulturok juga di sana ya jadi mereka orang-orang malaysia itu kalau kan bawa tikar masing-masing bawa tikar ada yang enggak gitu tapi jarang banget ya diniati diniati kalau kita enggak diniati kita bingung waktu ke ke pasar ramadan raja ya ke pasar ramadan ini orang-orang datang habisnya ke bawa tikar habis itu harus jalan motor terus jalan piknik ya berarti kak kita bingung itu belum tahu kita ini mau kemana orangnya mau bawa tikar ternyata di situ di dataran perbatangan raja itu mereka gelar tikar makan makan temen-temen seru banget itu tapi kita enggak buat tikar ya kita sampai eh enggak ada persen waktikan kita baru sadar oh ternyata tadi orang bawa tikar mau ke sini akhirnya ya sudah kita ya duduk di rumput ya gimana lagi terus yang saya buat takjub itu orang-orang ini kan semua bawa makanan kan makanan setelah makanan kan itu kan pasti jadi sampan mereka ambil semua jadi bersih ya clean enggak ada yang maksudnya itu enggak ada ya eh eh kayak yang eh info info tingkat kesadarannya udah ya biasanya kan atau kayak gini tolong ya sampannya dibuang ya itu enggak ada di sana tapi mereka sudah kesadaran sudah auto sudah otomatis bahwa kita shock juga waktu itu selesai orang-orang udah selesai kita belum selesai kita lihat kita tengok-tengok bersih udah bersih semua ada kamu menemukan stro enggak ada apa kecil enggak ada keren jadi di sana itu ya eh petugas kebersihan itu enggak bersihkan di rumput cuma ambil sampah yang ditong-tong itu oh isi karena kan orang-orang sudah taruh di tong tuh terus diangkut di truk orang sana memudahkan kerjanya orang kebersihan keren banget terus karena memang tingkat kesadaran untuk kebersihan ya terus mereka jadi ada pikiran itu mungkin ya sampai kalau misal saya mau buang sampah di sini saya akan menyusahkan orang lain itu itu yang saya kagum ya kalau saudara kita temen kita orang lain yang datang ke situ jadi kotor jadi udah enggak enggak se-epik ya ketika dia datang gitu loh tingkat kesadarannya tinggi makanya itu itu yang luar biasa itu luar biasa berarti sangat berkesan sekali ya sangat berkesan sekali itu itu berkesan banget karena sebenarnya gini ya terus terang aja jadi saya ke bahasa Ramadan ini kan ya kepengen tahu bahasa Ramadan tapi ternyata di luar momen bahasa Ramadan seperti kayak kita berbuka di masjid ya kan terus berbuka di dataran Putrajaya itu ternyata enggak jauh apa ya enggak kalah seru juga ketimbang bahasa Ramadan jadi gitu loh jadi bukan bahasa Ramadan aja yang seru tapi yang lain juga dapat kita dapat pengalaman hal menariknya hal menarik terus masjid kita terawih terawih langsung kita ke masjid besi dekat dekat masjid besi itu masjid besi namanya masjid besi tuan kumisan siapa? itu wah itu itu masjid luar biasa halamanya berbesar masjidnya berbesar bayangin masjid ada lift sama escalator wah ada lift escalator ada lift sama escalator tapi bukan islamic center ya itu masjid bukan hal yang biasa terus di sana itu sudah tertata tapi masjidnya ada ada tempat untuk taruh sepatu kasut itu terus apa di sana itu ternyata kita culture juga di sana itu kita terawih kan terawih terawih 8 rokaat ada sebagian orang yang keluar oke jadi keluar namanya itu kalau gak salah moreh moreh atau moreh tulisannya moreh ada makanan lagi dan itu percuma gratis ada roti ada kopi ada kopi britnya ya di sana bahasanya moreh saya kira kalau di sini kan 8 itu memang banyak yang pulang karena memang ya ada kepentingan ternyata ya ternyata bahasanya moreh kalau kalau di Malaysia saya tengok di komen-komen di youtube saya itu kan jadi ada orang yang sebagian memang dia rokaatnya cuma 8 terus mereka makan terus pulang ada yang balik lagi ada yang balik lagi jadi sampai 20 di sana itu boleh 20 boleh 8 dalam satu masjid ya kalau di sekitar kan maksudnya masjid ini ya 8 masjid ini ya 20 gitu kan kalau di sana tetap aja 20 tapi kamu kamu 8 boleh kamu dan istimewanya yang buat saya agak ini ya kaget itu ternyata ada snacknya tadi loh iya jadi gak hanya istirahatnya tapi kita tak sempet berbuka di masjid karena kita sudah dapat makanan dari pasar ramadhan gitu kita gak boleh gak bisa kan habis makan langsung ke sana kan gak bisa kita gak dapat momen itu tapi kita dapat momen moreh tuh coffee break coffee break itu enak juga saya baru tahu kalau ternyata ya ini hal-hal menarik ya maksudnya kalau dari kita lihat dari memang Rasulullah SAW kan memang ada salah satu pesannya yang disampaikan ke umatnya itu bagaimana cara membuat umat ini nyaman di masjid agar masjid itu gak kosong gak sepi gitu nah ini memang benar-benar diterapkan kalau disana sangat friendly sekali bahkan untuk yang gimana ya saya gak bisa jadi bayangkan aja teman-teman ke masjid itu untuk piknik kan jadi bukan hanya beribadah membuat senyaman mungkin ya maksudnya orang itu apa ya kita ke majid itu kongkong ngopi ketemu orang ibadah ibadah juga dan juga dapat kebersamaan benar-benar maksudnya kebersamaan itu kita gak hanya cuma selesai ibadah udah pulang tapi disana juga kita diberi kesempatan untuk cobain makanan tambahan lagi setelah saya terawai padahal itu memperat selatu rahmi padahal itu kan sebelumnya kita lihat kan stun-stun kosong itu selesai kayaknya bekas orang-orang yang habis habis berbuka kuasa disitu nah jadi ada kayaknya waktu berbuka disana rame juga rame pasti rame soalnya stun-stunnya itu banyak banyak sebenarnya kita itu maunya itu buka disana buka disitu tapi kita kan bawa makan nah kita bawa makan banyak habis ini gimana ya kita bingung taruh anak sayang jadinya dimakam kita bingung kita makan di katan di Putrajaya tapi itu tetap dapat momen disitu berarti total di malaysia berapa hari mas jadinya kalau saya seminggu satu minggu satu minggu satu hari ya ini empat hari tujuh hari berarti tujuh hari yang mas saya empat hari oke siap berarti yang tiga harinya solo traveling solo traveling wah itu seru juga itu sangar itu ada sesuatu yang saya spill sedikit lah jadi saya itu naik bingung kan ada kereta gak kereta gantung bukan kereta gantung kayak di genting bukan dia kereta kereta nanjak langsung gini gitu terus sampai ke puncak gunung terus wih gini ya maksudnya ada seperti ini di malaysia gitu loh itu kereta gak satu-satu ya panjang ya kereta panjang ya kereta keretanya bukan panjang maksudnya dia keretanya gak terlalu panjang tapi dia langsung naik hampir 90 derajat duduknya tetep kita gak gini tetep kita keretanya miring tapi duduknya gini jadi duduknya tetep kita itu bisa stand biasa gitu tapi naik agak ngeris sih karena kan first time kan sampai atas itu wah pemandangannya luar biasa serius jadi kamu lihat pineng itu kelihatan semua lautan itu kelihatan tapi disana juga ada yang menarik oh pineng itu berarti dekat laut ya ya memang dia pulau bersebelahan oh sorry sorry saya berpulau tapi pineng itu punya punya negara maksudnya punya wilayah wilayah dua jadi pineng pulau dan pineng daratan kebarulan yang itu tadi yang pulau nah pulau jadi yang saya nyebrang ke Brotherwater itu juga masuk wilayah pineng tapi daratan asia 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 ke Pineng ya, tapi terus makanan di Pineng enak-enak lho gak kalah enak juga, di Kuala Lumpur maksudnya enak-enak disana jadi kalau kalian makan di Pineng, itu cobain kayak ais tingkap, itu juga enak lho ais tingkap, tingkap itu namanya cendela, ais tingkap, maksudnya itu brand, cuma esnya itu es sarbat sarbat itu apa? ah gak tau sih, namanya sarbat sih, terus nasi kandar disana ya beda oke, enak-enak pokoknya, pokoknya ya, next time lah insya Allah gini ini jadi, ya mudah-mudahan kita bisa kesanalah five-nya, five-nya bener-bener kayak Eropa banget disana oke, berarti kalau, Eropa zaman dahulu tapi masih ter, oh iya 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 masih klasik ya, klasik ya, klasik ya berarti, gitu-gitu gak biasa pingin, perlu coba sana nih ya, insya Allah ya guys ya, terus, jadi ini kalau kita dengarkan ceritanya Mas Ju sama Mas Yaya ini sangat menarik ya sampai 28 menit ditambah tadi ini, berapa menit itu jadi gimana ya, mungkin ini nanti akan ada di dua part cuma, saya sendiri disini mendengarkan cerita ini sangat seru dan juga jadi gini, awalnya itu saya cuman mikirnya itu Mas Ju sama Mas Yaya ini fokus ke Basar Ramadan ini basarnya saja, tentang makanan, tentang kuliner disana, ternyata banyak hal-hal lain yang ditemui ya itu bonus lah istilahnya, dan bonusnya itu yang bikin perkesan karena bonusnya gak kalah, gak kalah seronok juga iya, maksudnya pengalaman yang di luar perancangan saya, di luar ekspektasi saya bahwa di Kampung Baru, Masjid Kampung Baru itu sangat membuat saya itu terkesan ini first time saya baru ngerasakan buka bersama di masjid yang sangat menyentuh hati selalu ada yang membuat kita terkesan, setiap kali kita ke Malaysia selalu, selalu kita dapat terkesan Alhamdulillah kita dapat momen itu ya, awal semua, umur muda kita semua amin, amin, amin jadi hal-hal menarik ya, jadi selama di Malaysia ini teman-teman cerita kesayang buat saya ini kadang, jadi gini teman-teman, ini saya juga sebenarnya kemarin itu sangat kepingin sekali ke Malaysia saya berangkat bareng sama teman-teman, cuman ada suatu hal yang memang membuat sensel ya itu, ada suatu hal, cuman insya Allah jika nanti Allah mengizinkan, nanti kita berangkat lagi nanti kesana karena banyak hal-hal yang menurut saya pribadi lebih ke saya dan teman-teman mungkin sama ya lebih ke pesan moral, terus lebih ke gini, jadi setiap kali kita kesana ada yang membuat kita itu takjub selain dengan kulturnya, culture shock lah culture shock, tapi selain dari kulturnya itu ada yang lain, jadi kebetulan kan kita beragama Islam ya jadi kita kesana itu memang negara Islam dan kita itu banyak belajar banyak disana banyak belajar banyak tentang bagaimana, ini tadi yang diceritakan masjid sama saya tentang bagaimana membuat orang itu nyaman di masjid, treatmentnya seperti apa, pelayanan yang luar biasa jadi banyak hal-hal yang kita harus explore lah disana ya oke teman-teman, sudah cukup lama video ini dan saya sudah cukup lama nggak upload video juga, mohon maaf sekali upload lama ya, tapi memang ini ya, memang kayak kita itu pengen cerita ya, pengen itu setelah kita pulang dari Malaysia itu pengen cerita banyak gitu kayak desain itu kali seperti ini loh, di perlakukan seperti ini loh, ya gitu ya ya mohon maaf ya, untuk saya mewakili lah, mohon maaf kalau saya terlalu banyak ngomong, terlalu sampai-sampai waktunya banyak, ya namanya juga ini kesan kita pengen sharing lah, pengalaman kita disana itu, kita pingin lah, pasti, seorang habis dari mana, pengen mengungkapkan, pengen pengalamannya, pasti oke, teman-teman, terima kasih banyak buat mas Joe sama mas Yaya, jangan lupa channel yang kita tunggu teman-teman, subscribe ya nanti ya, jangan lupa juga, ini tadi kan banyak yang di spill dari Blue Suka nih, banyak yang belum di upload juga ah iya, jangan lupa, tengok-tengok guys, tengok lalu, itu, 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 pokoknya, sesuatu yang baru buat saya oke, ada sesuatu yang baru buat saya, dan semoga aja, kedepannya nanti ada part-part baru dari Blue Sukaan Kuliner yang membuat semua ini amin, amin, teman-teman, semua ini enjoy lah ya, nontonnya ya, oke, oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah selalu dukung channel pehwena, mohon maaf, karena saya jarang upload juga, karena mungkin ada banyak hal dan kesibukan yang eh, mau saya tinggalkan itu juga, ya, nggak bisa ya, semangat lagi, semangat lagi, insya Allah, insya Allah, insya Allah kita support, kita support, kita support, dapat support dari padupep loh, ah, padupep, terima kasih banyak, padupep, terima kasih banyak dia dapat support kayak gini, nanti, ah, maaf mah, oke, kepada Yuan, daripada channel pehwena, betul lah, ya, betul, betul lah, oke, jemput datang ke Malaysia, kita Indonesia, kita ada nasi kandar, kita ada asam pedas, kita ada, apa lagi? eh, banyak lagi lah makanan-makanan yang ada di sini, nasi kerabu, betul, ah, baik, jemput datang ke Malaysia, nanti kita boleh buat video sama-sama, ah, oke, terima kasih bang, alright, istimewa teman-teman, istimewa, nanti, eh, terima kasih banyak, terima kasih banyak, padupep, youtuber top Malaysia sudah Say hey ke channel saya yang masih kecil ini Semoga suatu saat bisa berkembang Sama seperti punya Pak Dubeb Doakan Waalaikumsalam Dan juga buat Pak Naji Pak Aizat Terima kasih banyak Buat teman-teman semua Terima kasih banyak Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Bagi yang belum sholat Jangan lupa sholat Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini Hanya untuk menjalankan Dan menaati Apa yang sudah disariatkan oleh agama Islam Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh